hai oke jumpa lagi di channel YouTube Ibunya Supriyati kita awali dengan kata bismillahirrahmanirrahim saya ucapkan terima kasih untuk yang telah mengklik dan subscribe mohon softwarenya dan mudah-mudahan semuanya diberikan risiko yang berkah dan diberikan kesehatan kali ini saya akan membuat kue putri salju bahan-bahannya adalah tepung keribu 250 gram kemudian tepung maizena 100 gram kemudian susu bubuk 2 senok makan kemudian gula tepung cukup 100 gram aja dan jangan lupa sejumput garam kemudian telur kuning telurnya aja dua butir dan jangan lupa dengan margarin atau mentega sebanyak 180 gram kita masukkan dulu bahan-bahan yang kering tepung terigu sena susu bubuk kita pingin terasa susunya jadi kita ambil dua senok makan adungan gula tepung untuk gula tepung saya ayak kenapa karena karena suka ada yang bergerindil kalau untuk yang lainnya sih nggak apa-apa nggak di ayak juga ini 100 gram terlalu manis juga jangan terlalu kurang manisnya cukup aja ini saya pakai 100 gram kita sering terlebih dahulu kita sering terlebih dahulu terus masukkan garam biar imbang antara asin dan manis kita aduk rata ini sudah rata kita siap untuk membuat kuai poti salju terlebih dahulu kita akan melambutkan lagi kita mengocoknya sampai 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 seluruh akhir-akhir kita kocok ke lebih dahulu mentega cukup dengan satu aja kita masakkan telur 2 detik kalau bikin kue kering saya jarang pakai mixer hasilnya akan sama aduk sampai rata untuk tekaran tepung teribu kalau misalkan terlalu lembek bisa ditambahkan dengan tepung lagi kalau misalkan terlalu keras bisa ditambahkan dengan margarin atau mentega cukup kita masukkan bahan kering sedikit demi sedikit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tangannya harus cuci dahulu biar bersih masih terlalu lembek besok ada video terbaru lagi untuk itu mohon di subscribe agar agar jangan ketinggalan video baru dari saya mudah-mudahan bermanfaat ini masih terlalu ini ya kita masukkan pemali tepatan kayak gini enak kalau kira-kira cukup teksturnya langsung aja dicipta kalau misalkan masih belum cukup terlalu keras atau terlalu lembek bisa ditambahkan tepung terigu bila terlalu lembek dan kalau terlalu kasar bisa ditambahkan dengan mentega atau margarin sehat ya ini kurang ini ya kurang mentega kita tambahkan jadi menteganya 225 gram jadi selanjutnya saya akan bikin kastengel atau kueh keju kalau dirasa masih kurang juga kita lihat dulu kita buatkan tepung terlebih dahulu ini teksturnya harus pas jadi inget terlalu keras dan nggak terlalu lembek kita lihat seperti ini ibu ibu ya kita lihat kita sudah bisa mencetak daripada adonan petri salju oke kita mulai sediakan terlebih dahulu loyang yang sudah diolesi dengan margarin oke kita ambil adonan cukup dengan ukuran jari aja sepanjang jari jempol kita kita bentuk kemudian kita tutupkan seperti kira-kira seperti ini ibu ibu ya oke kita simpan ini dimenu ini 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 baik ini kue putri saldunya sudah dingin kita teburi dengan gula tepung satu persatu kita susun di toples kalau mau dikasih gula tepung jangan dalam keadaan panas ntar gulanya bisa mengalih atau mungkin agak apa ya agak encer sedikit jadi harus betul-betul dingin kita lakukan ini sampai tertaburi dengan gula tepung baik inilah hasilnya baru satu toples yang sudah ditaburi dengan gula tepung kita lihat hasilnya ini tidak eh tidak bubuk ya ini cukup pokok kuehnya tapi kalau dimakan lumer di mulut kita coba hai 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 oke cukup sekian video untuk tutorial bikin kue putri salju itu masih ada sebagian di oven mungkin cukup untuk satu tetap saja kita kita share mudah-mudahan ibu-ibu dapat membuatnya di rumah ini cukup gampang simpel dan ekonomis cukup dengan 2 telur kemudian ini anti gagal jangan lupa di share di klik share comment and subscribe di channel YouTube Nia Supriati Terima kasih